Intro Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Miss Ulfa Hari ini Miss Ulfa sedang berada di Perkarangan rumah Miss Ulfa Oh iya teman-teman Buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Miss Ulfa Jangan lupa ya untuk subscribe channelnya Miss Ulfa Dan juga tekan tombol notifikasi lonceng Supaya teman-teman tahu Kalau Miss Ulfa ada video yang baru Oke Di perkarangan rumahnya Miss Ulfa Ada taman kecil Di taman kecil itu Miss Ulfa ada tanam bunga Nah eh apa itu ya yang terbang barusan? Di dekat bunganya Miss Ulfa Oh itu namanya lebah teman-teman Iya lebah kadang-kadang suka menghinggapi bunga yang Miss Ulfa tanam Mereka sedang menghisap sari bunga yang ada di bunga tersebut Nah itu apa lagi ya yang terbang? Oh itu ternyata kupu-kupu teman-teman Ternyata kupu-kupu juga suka berada di perkarangan rumahnya Miss Ulfa Di perkarangan rumah teman-teman pasti ada juga kan kupu-kupu yang terbang Nah sekarang ada binatang apa ya ini? Wah ternyata ada semut sedang berbaris rapi Mereka mau kemana ya? Nah semua binatang yang tadi kita jumpai di perkarangan rumahnya Miss Ulfa Yaitu tadi ada lebah, kupu-kupu, semut Itu semua jenis hewan serangga Ya sekali lagi ya Hewan serangga Masih banyak loh contoh-contoh hewan serangga yang lain Misalnya ada belalang, ada jangkrik, ada capung, ada kunang-kunang Terus ada apa lagi ya? Laba-laba Terus ada juga kumbang Dan masih banyak jenis hewan serangga yang lainnya Nah sekarang kita lihat yuk ciri-ciri hewan serangga Hewan serangga biasanya memiliki dua antena di kepalanya Kemudian dia memiliki tiga bagian tubuh Yang pertama kepala Kemudian dada Dan yang terakhir perut Jadi ada tiga ya Kepala, dada, dan perut Ciri-ciri yang lain serangga memiliki enam kaki Walaupun ada juga jenis serangga lain yang tidak memiliki enam kaki Misalnya labah-laba dia memiliki delapan kaki Sekarang kita akan menghitung jumlah kaki yang ada pada gambar kupu-kupu berikut ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam kaki kupu-kupu Kita hitung sekali lagi yuk jumlah kaki serangga Kali ini contohnya hewan capung ya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada enam kaki capung Kemudian Serangga Ada juga yang memiliki sayap Seperti kupu-kupu Tapi ada juga serangga yang tidak memiliki sayap Seperti semut Oke teman-teman Sekian dulu materi tentang hewan serangga hari ini Teman-teman nanti coba lihat di perkarangan rumahnya teman-teman ya Apakah ada serangga di sekitar rumahnya teman-teman Oke Sampai disini dulu perjumpaan kita Apalagi di tema-tema berikutnya ya Dadah Sampai jumpa